Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Balik lagi barengan saya Kun Sukurniawan Saya Tusan Sige Di Ngonten Ngobrolin yang lagi tren Tren Selamat bergabung Gak apa-apa lah Gak apa-apa lah selamat pemirsa Selamat bergabung kembali di program Ngonten ngobrolin yang lagi tren Di channel Youtube Pikiran Rakyat Yes dimana Betul Bersama siapa Bersama saya Kun Sukurniawan Dan juga Gusman Sige Yang dimana seperti biasa kita akan membahas Hal-hal yang sedang terjadi Di lini masa Betul sekali luar biasa sekali Saudara Gusman Soehirman Karena memang kita agak sedikit Mengubah gaya Iya betul Karena selama ini ternyata kita tidak lucu Ternyata banyak orang yang Protes Dengan pembawaan kita Ini ketawa tapi gak ada yang lucu padahal Betul Betul sekali Dan di episode kemarin juga kita cukup bersyukur Alhamdulillah Karena sudah 14 ribu yang menonton Tapi kan Di balik prestasi yang tinggi juga harus ada Bayaran yang cukup mahal Bayarannya adalah sakit hati Sakit hati Betul Iya Karena Saya pas bacat Kenapa orang-orang jahat banget Ya karena mereka dibayar Mereka dibayar gitu Ada beberapa komentarnya lah Kita akan highlight disini Harus kita bacain Cuman kalau misalkan kita bacain Akan menguak kembali Kesakitan yang ada Cuman ada beberapa komentar yang menurut saya agak aneh Yang pertama Menurut saya ada komentar yang kayak gini Sorry gue skip katanya Seolah-olah konten yang lainnya ditonton Saya yakin Konten yang lainnya juga gak ditonton Di skip-skip juga Itu juga yang apa namanya Yang apa yang komen-komen Kita gak lucu garing Itu apa namanya Akun Gmailnya baru kayaknya Akun Youtubenya Kayaknya Kayaknya ya Tapi Ini tapi jangan apa namanya Jangan underestimate Jangan Don't get us wrong Yes Because we are not get offended Betul Yes Kita tidak tersinggung Kita tersinggung Kita tersungging Kita mah tidak sakit hati orang Gue bahas orang mau Mau bicara tentang apa terhadap kami Silahkan saja Betul Ya bebas aja Kalau mau menghina-hina kami Silahkan Mau memuji kami Silahkan Mau kayak kemarin Kebanyakannya menghina Esok Santai Kesabar Tenang 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 Kita tuh kan memang Gak anti kritik kita tuh Jadi gak apa-apa Kan kita yang meminta Kalau misalkan disini Ada sobat PR Yang ada kritik Masukan dan saran Silahkan di Kolom komentar Untuk sobat PR Bukan balancar ya Gitu Jadi gak apa-apalah Tapi yang penting kan Viewers naik coy Alhamdulillah Tertinggi sejauh ini Masalah Apa namanya Masalah Ijasahnya Mas Gibran Ya betul sekali Ya cuman ya Ada yang bilang Eh gak update nih Orang berdua Cooper Katanya gitu Memang kita Yang Cooper mah Hector tau Betul Hector Cooper Nanti munculin Nanti munculin Hector Cooper Pelatih Inter Bahalanya Valencia Betul Gitu ya Gak apa-apa Kita mah Cooper juga Banyak uang Alhamdulillah lah Daripada kamu harus Karena kamu itu harus Ngambil job-job kecil receh gitu Iya Terus sekali komen Paling berapa 5 ribu Mendingan ngelem ini Ngelem apa namanya Taliteh Tuh Dulu ada di Bandung gitu Ngelem taliteh Ya sudahlah Kita lupakan lah Buzzer-buzzer itu Tapi gak apa-apalah Kalian sudah menjalankan Tugasnya dengan baik Tapi tidak efektif Betul Karena memang kita Memang mental baja Kuat Atuh Kuat Atuh Selama tidak Apa namanya Menyerang ranah-ranah pribadi Jangan Atuh Please ini mah Wih bahaya ya Sebenernya kalo nyerang ranah pribadi Ya itu udah doxing itu Berarti Kurang dibalasan Make Make akun youtube kurang Ya gak apa-apa Gak apa-apa ya Asal jangan dicari ya Asal jangan dicari Nah Gus Mansi Gema Gampang dicarinya Udah ada di wikipedia Kun sekurniawan mah tuh Wah tinggal dengerin belagu weh Ntar juga ketauan Belagu podcast Itu ya sobat PR Jadi memang Sekelumit tadi Unek-unek dari Kita berdua sebagai host Yang dibilang Kurang lucu Tapi gak apa-apa Kita akan terus berjuang Kita akan terus meningkatkan Sense of humor Dan komedi kita Dan kita juga mengucapin Ya mohon maaf ya Kalo misalkan di episode kemarin Ada Ada apa Ada perkataan yang kurang Berkenan gitu ya Ada bercandaan yang kurang Apa namanya Yang kelewatan Kelewatan gitu Itu gara-gara apa coba Gara-gara gak dipotong sama editor Ah bukan itu bisa dipotong ya Pure salah produser dan juga editor Iya asli itu Membuktikan bahwa Tidak ditinjau ulang Betul Tidak diawasi Ternyata Untuk media sebesar ini Pengawasannya Bagus Bagus Gak apa-apa Karir kita aja yang dipertaruhkan Tidak apa-apa Gitu ya Dan apa namanya Kemaren yang Apa Ini di setiap Di setiap program konten Apa yang kita sampaikan Apa yang kita kasih Ke kalian semua Sobat PR itu tuh bukan settingan coy Maksudnya memang Memang yaudah kita Dapet materinya kayak gitu Ya kita bawakan secara natural Iya Gak di setting Di setting Gak dibuat-buat gitu Gak dibuat-buat gitu Tidak sama Ya kan banyak nih sekarang Settingan-settingan Laptop gitu-gitu Setting Benar tapi Banyak settingan-settingan Yang Apa namanya Yang muncul di Sosmed Yang sengaja untuk Memancing emosi masyarakat Ada yang kayak gitu Oh ada Ada Kayak misalkan Bukti chat Apa namanya Yang di AT Ngusir ibunya Kalau gak salah Itu bikinan Terus Oh iya itu settingan Ada beberapa yang Yang bilang Iya tau tuh Yang anaknya Anak tertuanya ya Yang marah-marah Oh gak bukan Maksudnya bukan yang itu Mohon maaf Itu bisi-bisi bener ternyata Oh iya bukan Bukan yang itu ya Bukan yang settingan itu Yang ini Yang apa namanya Dia ngaku Kalau dia Apa sudah di Apa namanya Apa Mendapatkan kekerasan seksual Yang itu Yang di mana Yang di Jogja WNY WNY Yang di anak WNY Yang memfitnah Ketua BEMnya ya Kalau gak salah Atau BEM 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 Pokoknya BEM Anggota BEM Anggota BEM Oh itu settingan Itu ternyata settingan Settingan dari orang Yang sengaja Untuk memfitnah Si Anggota BEM ini Wah Ternyata seperti itu Itu kelewatan itu Kelewatan ya Jadi jangan sampai Terus Ada juga Ini Video Cewek kepergok Sama cowoknya Lagi Selingkuh Di hutan Di kebon Malem-malem Ngapain Itu Itu mah bukan Selingkuh Siapa tau mereka berdua Adalah anggota Ghostbuster Gak mungkin Si Egon Siapa tau Itu kakek Egon Si Egon Itu ada sempet rame juga Ada sempet rame Di TL Tapi Yang jadi heran Kenapa kan ini Settingnya malem-malem Tapi kalau lightingnya Bagus Oh Seolah-olah Udah disiapin Semuanya Makanya jangan terlalu percaya Sama settingan-settingan Yang ada di Sosmed Karena Settingan ini juga dipake Untuk menaikkan karir Seseorang Ada contohnya Banyak Misalnya Hei Ada kan ini Mau di Ada Ada contohnya Ada beberapa lah ya Settingan itu kan Ada yang Mendongkrak karir Ada yang Pansos Ada juga yang Mungkin mendongkrak bisnis Untuk settingan-settingan Kayak misalkan Mungkin Ada satu Rumah makan Yang apa namanya Yang Pura-pura Didatengin sama Food vlogger Terus dikatain Gak enak Terus jadinya rame Sehingga itu tuh Akan berdampak Pada rumah makan Rame enggaknya gitu Iya Ya gitulah Ada yang Bisnis buat Apa namanya Settingan buat Bisnisnya biar naik Ini untuk masalah Boykot-memboykot aja Ada beberapa yang Digunakan Dan disalahgunakan Maksudnya Ada yang disalahgunakan Untuk kebutuhan Brandnya Gitu Kan ada Ada satu brand nih Misalkan Jangan beli ini Boykot ini Karena mendukung Israel Nah Si ini tuh Dimanfaatkan sama Kompetitor Oh Pake ini aja Ini mah Dugum Palestina gitu Iya gitu Ini mah produk lokal 100% buat Indonesia Jangan Jangan apa namanya Jangan kepancing lah Kata saya mah ya Jangan kepancing Pokoknya kalau misalnya Ada informasi yang kamu tangkep Di internet tuh Sebelum di share ke orang lain Harus di cerna Man serius gini di ukna Santai weh Cukur emang Gara-gara tadi deh awal Serius Jadi orang settingan serius ya Oke kalau mau lebih Santa Santai atau cohe Jangan gitu doa Ini Ini YouTube gede loh Nah inilah membuktikan Kalau kita tuh Memang gak ada settingan Kita mah Gini weh Santai Itu tadi settingan untuk Keperluan bisnis Ada juga itu tadi Settingan-settingan Untuk keperluan Apa namanya Entertainment Entertainment Udah sering lah ya Udah sering Kayak apa namanya Prank Prank Itu kan settingan Terus juga apa namanya Yang di acara Award-award gitu Tiba-tiba ada satu Cewek yang teriak-teriak Kenapa saya gak masuk Nominasi Itu juga settingan Betul Terus apalagi ya Banyak lah Banyak dulu lah Ada juga Dulu kan ada yang bilang Kasusnya Pak Haji Romai Rama Sama Inolderatista Katanya settingan Iya betul Terus kasusnya Angel Elga Sama Pak Haji Juga katanya settingan Untuk apa ya Untuk mendongkrak Salah satu pihak Iya Dan ada konspirasi juga Ahmad Dhani berseteru Dengan Onci itu settingan Oh iya Iya Untuk menyebarkan awareness Tentang Apa namanya Hak cipta Hak cipta Gitu Jadi dibikin dulu Ribut-ributnya Sehingga orang-orang tuh Jadinya ditau Oh iya betul Mane pernah setting Menyeting gak Maksudnya di Dulu kan Jaman-jaman Sekolah Gitu kan Jaman-jaman drama Terus jaman-jaman kuliah Mane pernah buat Settingan Nge-set Keadaan gitu Maksudnya Untuk mengelabui lawan Atau untuk bikin Prank Bikin surprise Dulu waktu Muda Tidak Tidak Bagus Lupa seh Mane lawan Dulu orang pernah Waktu SMA Jadi kan memang Orang waktu di SMA tuh Kan satu kelas tuh Bikin satu guru Sosiologi jengkel Karena memang Jam pelajarannya itu Sebelum istirahat banget Jadi kan Kita tuh menanti-nanti jam istirahat Ya Pas Dia lagi Beliau lagi menjelaskan Tiba-tiba Bell istirahat berbunyi lah Si anak-anak nakal di belakang Bukan saya tuh Saya makan anak-anak Baik Ya oke Itu langsung ngomong Boy istirahat Boy istirahat Oh dia marah Tau Kalian gak usah Ngatur-ngatur saya Jadinya pun dong Udah kalau gitu Mas Saya gak akan ngajar lagi Di kelas ini Keluar lah Marah Terus di jam pelajaran berikutnya Di hari berikutnya Dia gak mau masuk lagi Terus orang bikin settingan Sebagai ketua murid Waktu itu Orang sebagai KM Iya kudu minta maaf ya Kak Bu Jule Iya kumacara Kayak kia weh Cuk orang te Pas Bu Jule Asuka kelas Kabeh nangtung Cuk orang te Kabeh nangtung Terus Pastikan Hormat senjata Kabeh nangtung Terus Kayak langsung Ngomong WKB Sabri membunggukan badan Maafkan kami bu Gitu nya Terus Mulai lah Dimulai gitu Pas Asup Ternyata maafkan kami Tambah ngadat Kalian memang gak sopan Kalau mau minta maaf Satu-satu Jangan merayakan sekelas Wah salah deh Cuk orang te Kaluar deh Orang ngudag deh Kaluar Yaudah sekarang satu-satu Semuanya membunggukan badan Akhirnya kita minta maaf Satu-satu Maksudnya te Kabeh Kan yang teriak-teriak Satu meja sana doang tuh Tapi yang kena jadi sekelas Itu te dalam rangka Untuk ngasih surprise Apa gimana ulang tahun Engga Engga ada yang ulang tahun Sengaja aja itu Pengen Dia mau minta maaf Tapi gimana caranya Begitulah Kalau saya pernah untuk bikin Apa Bikin surprise Ulang tahun Jadi guru Pak Dian Alman waktu itu Dibikin jengkol juga Jengkel Oke Dibikin jengkol Di pepes Ih gak lucu itu Ih pada ketawa Padahal gak ada yang lucu Baik Kita sama Harry Itu heboh sendiri Pak Dian ulang tahun Ulang tahun Terus kita tanya gimana caranya Biar apa namanya Dia ngerasa stress Terus ntar dikasih surprise Terus Adalah satu tercatus ide Untuk Kita semua Kesurupan Karena waktu itu emang lagi Ngapain Ngapain kesurupan Jadi kan emang waktu itu Lagi-lagi ramai Kesurupan Jadi pas dia ngajar Satu orang kesurupan Itu kenapa Itu kenapa Beresin Yang satu kesurupan lagi Yang satu kesurupan Yang satu kesurupan Padian ikut kesurupan Murid no panik Saya mengarang Itu settingan Itu settingan Gapapa ini settingan Untuk menokrak rating ya Menokrak viewers ya Tapi episode kemarin bukan settingan Bukan settingan aja Viewers udah naik Banyak Ada yang bilang Kalau misalkan kita udah masuk Ke dunia entertain Harus siap dengan kebohongan Kebohongan yang ada Di dalam dunia entertain Seperti tadi Kasusnya Ada kasus Pura-pura cerai Pura-pura berantem Lucinta Luna Sama Kemar tuh Juno dan Lono Bukan Bukan Matar di Jepang Siapa sih Kemar cewek tuh dua Sinta Santi Bukan Ya pokoknya Ya itu lah Lucinta Luna Pernah bikin settingan Oh iya tau Yang video Ada video ininya OnlyFans Bener-bener Itu tau tuh Nah Orang kira tuh Settingan-settingan kayak gitu tuh Di jaman sekarang udah gak berlaku Ternyata Masih banyak Orang-orang yang menggunakan Metode tersebut Settingan ini Untuk mendongkrak namanya Popularitas Popularitas Iya Kalau misalkan Ini catatan juga ya Kalau misalkan mau settingan Pura-pura pacaran Si A dengan si B Itu harus terkenal dulu Betul Jadi jangan sampai disini ada sobat PR yang Wah orang can terkenal ya Tapi orang yang terkenal Yes Orang pura-pura weh Settingan jeng Tehuyun misalkan Siapa Tehuyun Nah tapal kan Gak tau Jadi tidak akan efektif Tidak akan efektif Karena kita gak tau Kalau mau Itu settingannya langsung Pura-pura pacaran Atau ngajak berantem Iya betul Iya kan Ini kan kerusung boxing-boxingan Iya sabung artis Iya betul Sabung artis Iya Kalau ini mah Ada juga beberapa Yang kemarin settingan pacaran Untuk menongkrakkan karir Nah ini ada beberapa nih Ada beberapa Ya kalau misalkan Sobat PR tau Berarti kita seangkatan ya Oke Yang pertama Yang pertama ada si cantik Jelita prinses Yang maha cantik KKI Yes Dan juga Rio Ramadhan Betul Settingan yang pertama Waktu itu KKI Pura-pura makan basho Tapi ternyata gak kegigit itu Iya bener Ngelos Saya ngeliat Terus dia bilang enak Sebelah mana enaknya Iya basho nya aja gak masuk Gak ketelan gitu Anda hanya menggigit plastik Iya betul Iya ini KKI sempet Apa namanya Sempet di Apa ya Dikira menurutnya Dikira settingan Sama Rio Ramadhan Jadi KKI ini adalah Seorang konten kreator ya Luar biasa sekali Sangat kreatif sekali Dan ini katanya Berpacaran sama Rio Ramadhan Iya betul Tadinya mau sama Rio Ferdinand Cuma ketinggian Iya mana gak tau Harusnya lucu itu loh Kalau yang tau Rio Ferdinand Sama Rio Ramadhan Jadi di tahun 2019 Ya jadi memang Keduanya ini Putus di tahun yang sama Lantaran Rio diduga Selingkuh dengan wanita lain Saat live Instagram Sangat diwajarkan sih Maksudnya kan karena Karena harusnya sangat disayangkan Hah? Sangat disayangkan Iya maksudnya kan kita Tujuan berpacaran itu adalah Mencari versi terbaik Dari diri kita Enggak tapi maksudnya Kun Kuniawan kenapa Sangat diwajarkan Karena kejadian kayak gini Wajar Iya Bener Wajar maksudnya Ya coy Namanya selingkuh kan sekarang Namanya kehidupan mah Ada pacaran Ada putus Ada selingkuh Eh itu mah wajar Ya wajar gitu Kita juga turut berduka ya Waktu itu Cuman Di tahun 2020 Iya Di tahun 2020 ini KKI menghadiri acara talk show Di salah satu stasiun TV Selasa Swasta Dan mengaku Jika dirinya Dan Rio Tidak berpacaran Melainkan Menjalinkan hubungan settingan Menjalani hubungan settingan Betul Ketika Apa namanya Saya pribadi mendengar itu Kayak gak percaya Masa sih Iya Kayak Natural banget Mereka tuh kayak Cocok coy Tulus gitu Rasa cintanya Asli cocok banget Itu Aduh Couple of the year Harusnya tuh Couple goals Bener Couple goals banget Semuanya pengen gitu ya Jadi Di 2023 Ini Rio Ramadhan Kembali diperbincangkan Lantaran dirinya Akan maju Sebagai caleg Dari partai P3 ya Di Angkatan Muda Kaabah AMK Sulawesi Selatan Luar biasa Luar biasa Inilah bukti dari Peningkatan karir Betul Kalau misalkan dulu Rio Ramadhan Tidak melepaskan KKI Mungkin Dia saat ini Tidak berani untuk Jadi caleg Yes Karena apa? Karena malu Gak maksudnya Malu kurang modal Kan untuk jadi caleg itu Kita harus Menimba ilmu Harus Invest di otak Invest di ilmu pengetahuan Kalau pacaran terus Kapan Rio Ramadhan ini Invest ilmu Iya betul Invest ilmu Akhirnya bisa masuk Ke ranah politik Ah Betul sekali Kalau masih sama KKI Mungkin Mas Cuman masuk ke KKV Itu ya KKV Tau tau KKV Ya Bagus lah Dan Ini langsung disampaikan Maksudnya jujur KKI jujur Bahwa saya sama Rio Ramadhan Pacarannya settingan Gitu Cuman Rio Ramadhan masih bungkam Dan belum Ngasih statement Langsung Iya karena selama ini Yang buka mulut Hanya KKI Iya Maksudnya Ya betul Kan dia diundang Di ini Diundang Di podcast Jadi harus bersuara Harus kasih klarifikasi Statement Ya gitu Ya itu Itu Rio Ramadhan Oke Eh tapi kalau misalkan Settingan gini tuh Salah satunya Ada yang dikasih duit Gak sih Kalau gak salah ya Ya kayak misalkan Ini nih Ya ini mah contoh kasus Kita lagi bahas KKI Rio Ramadhan Ya kan Nah maksudnya teh Kalau Kalau gini Si Rio nya dibayar atau enggak Gitu Eh kamu mau gak Jadi pacar settingan aku Kayaknya ya Hasil dari mereka naik Berdua Teh dibagi dua gitu Kalau naik coy Maksudnya kalau naik Pasti naik Enggak Kalau naik tuh kan Dibayar atau enggak gitu Kalau di Kayak tadi infotainment Apa-apa kan Diwawancara kan itu masih Kayaknya baru terpromo Jadi Jadi si Rio nya dapet Exposure Si KKI nya dapet Kehangatan Betul Value to value kan Bagus ini Bagus Saya salut sama sosok KKI disini Karena dia dengan Legowo Dengan lapang dada Mengakui bahwa Hubungannya dengan Rio Settingan Yes Baru tau orang Sayang banget itu Itu yang pertama Sempet rame lah ya Si KKI sama Rio Ramadan ini Menghiasi layar kaca-layar kaca kita Betul Nah ini yang kedua ada Mpo Eli Sugigi Dan Ferry Anggora Anggara Oh iya Ferry Anggara Jadi Dulu Apa Bertahun-tahun yang lau Tinggirah 2015 2015 Betul Eli Sugigi pernah menikah Dengan penonton bayaran Namanya Ferry Anggara Yang usianya lebih muda 19 tahun Pada tahun 2019 Keduanya bercerai 2 tahun kemudian Nah Ini mah udah sampe nikah dong Udah sampe nikah Wah Udah Dan ini apa ya Beritanya sempet viral kemarin Karena Wajah si Ferry Anggara ini Mirip kayak Rizky Aditya Oh Rizky Aditya Ini bener-bener Mirip kayak Rizky Aditya Ganteng gitu Namun pas saya bercerai Dari Mpo Eli Si Inung Aeng Apa Inung Aeng L.I. Sugi gitu Sugi ga 8 gigabyte Auranya Namanya redup Si Ferry Anggara ini Terus tahun 2021 Si Ferry ini dikabarkan menikah dengan seorang wanita Bernama Sriwulan Madiyo Yang merupakan ketua persatuan para artis film Indonesia Usianya pun terpaut 15 tahun dari Ferry Kayaknya Memang bukan settingan Bukan settingan Kayaknya mah ini Ya bukan jodoh we Ya bukan jodoh Karena sampe menikah mah tuh 2 tahun coy Bener Kayaknya Kayak sia-sia we Gitu Iya Udah sempet saling garuk gitu Ah Maksudnya kan suami istri suka saling garuk punggung Ada yang Yang garukin dong gitu Ada beberapa bagian di punggung Kalau gatel tuh kita gak bisa untuk eksekusi sendiri Pasti butuh bantuan dari Alat bantu Alat bantu Ya Kalau gak ada pasangan ya pake alat bantu Kalau ada pasangan ada istri mah yaudah Yaudah Gitu Ya bener Ini mah kayaknya emang si Ferry Anggaranya Pertama fetishnya sama Yang lebih tua Karena Mpo Yali juga kan umurnya Bedanya 19 tahun Terus yang baru juga bedanya 15 tahun Ya bisa jadi Kayak gitu Dan yang kedua memang Nyari Apa Janda kaya aja Bisa jadi Karena memang Sebenernya fetishnya Ferry ini bukan Bukan lebih tua Tapi Harta Uang Betul Gitu Gitu Ya siapa tau Kan ada yang fetishnya uang Iya Tapi Mpo Yali ini sih Apa lumayan Lumayan sering ganteng-ganti Laki-laki Dan kayaknya Di beberapa infotainment Saya pernah lihat Mpo Yali merasa tersakiti Iya Belum Ide edit ya Itu ya Jadi Eli Eli Sugiki dan Ferry Anggara Berikutnya yang Apa namanya Yang diduga Yang diduga settingan Ini ada Dinner Candy dan Ridho Ilahi Jadi Dinner Candy ini Memang pacaran Sama masakan padang Ridho Ilahi Emang iya Ridho Ilahi gak enak coy Kayaknya tadi Keliningan Padang Ridho Ilahi Asli Pakai terendang Hanya 13 ribu Silahkan dicek Ridho Ilahi Jalan Keliningan Nah ini ada DJ ya DJ Dinar Candy Menjalin hubungan Di tahun 2021 Dengan pemain sinetron Dan FTV Ridho Ilahi Sampai dikabarkan Akan menikah Nah ini udah bakal menikah nih Namun hubungan Keduanya kandas Pada pertengahan Tahun 2022 Jadi keduanya Kembali menjalin hubungan Dan putus lagi Di tahun 2023 Jadi putus 2022 Tapi nyambung lagi Putus lagi di tahun 2023 Ya Ya jadi Si Dinar Candy ini bilang Katanya hubungan dengan Ridho Sudah tidak sehat Lantaran putus nyambung Terus menerus Nah Jadi gara-gara putus nyambung Dinar Candy Ah gak kuat Aku mah Pengen hubungan yang sehat Artinya nyari dokter gitu Bukan Ya kan hubungan sehat Jeng dokter mah sehat coy Iya sih Higienis Asli Bersih Gitu Nah di 2023 Ini di tahun ini Di bulan Juni Tempatnya Ridho Ilahi Sudah memiliki kekasih baru Dan tidak segan menunjukkan Di depan umum Ya Kekasihnya merupakan janda anak satu Iya betul Nah jadi Sudah muncul lagi Dan membuktikan bahwa Aku bisa hidup tanpa Dinar Candy Dan akhirnya memamerkan Pacarnya yang baru Dan sekarang Dinar Candy juga udah Punya pasangan baru Yang namanya Ko Apex Tongerai Bener Namanya Ko Apex Betul Ko Apex Alhamdulillah Alhamdulillah Diduga pria ini dipacarin Sudah memiliki seorang istri Hah? Hah? Diduga Tapi Diduga Ko Apex ini udah punya istri Betul Udah Oh udah Ya benar Itu emang benar Ko Apex udah punya istri Oh oke Ya berarti Ya Ya Dinar Candy Mencoba untuk Menyalip dan menikung Kita gak tau ini kelanjutannya Kayak gimana Apakah Dinar Candy Dan Ko Apex ini Akan bersatu Ataukah Nanti Dinar Candy Akan dikonfrontasi oleh Istrinya Ko Apex Betul Langsung di ring tinju Betul Sama Bu Apex berarti Bu Apex Ya Bawa apa kan? Sama mereka dinanya Teka aja ya Tama Itu ya Jadi Karena Ini juga gak tau Karena sensasi Atau karena apa Kenapa ya Kan sebenernya Ya DJ Dinar Candy Kan harusnya Bisa memilih Pasangan lain Kenapa harus memilih Ko Apex yang notabene Sudah mau punya Seorang istri Nah itu dia Ya kan Karena kaya Katanya Tapi kan Masa ya DJ Dinar Candy Ngincar harta Kan gak mungkin ya Mungkin Maksudnya Dia kan dari Pendapatannya ngediji Jadi selebgram Jadi artis Artis Kurang apa Tuh Kecuali kalau memang Selama ini Dia Tenggak dibayar Untuk DJ DJ gitu Mungkin acara-acara yang dia datengin Cari Tenggak semua Bisa jadi Sayang banget Ih Tenggak Dinar Maksudnya ya Lebar gitu Karirnya ya Kenapa harus Harus Ngincar ko Apex Yang nanti Tenggak jadi capek sendiri Man Kalau kaya gitu Man Harus Apa namanya Ngundang media Tenggak klarifikasi Betul sekali Belum nanti Tekanan-tekanan Dari istrinya Apa Iya bener Iya Jadi takutnya Belum lagi stigma Masyarakat Sayang banget nih Dinar Candy nih Kita mah sayang Sama teh dinar Ya udah Tapi akhirnya jadian gak ini Mereka Kabarnya mah Soalnya udah umrah bareng Oh udah umrah Masya Allah Tapi koko-koko Ya gapapa Kan banyak Itu Koko-koko yang Apa namanya Yang hijrah Yang wala Luar biasa Kita juga masih Menantikan Kabar berikutnya Tentang ko Apex Dan Dinar Candy ini Karena ini Sangat Sangat penting sekali Di kehidupan kita Dinar Candy Betul Berikutnya Ada The Lord The King Of The Jungle Vicky Prasetyo Versus Saskia Gotik Angel Lelga Dan Kalina Oktarani Betul Jadi memang Memang si Vicky Prasetyo ini Dikenal sebagai King of Drama King of Drama Dari pertama kali Kemunculannya tahun 2013 Ketika dikabarkan Mau menikah dengan Saskia Gotik Udah sampe tunangan kan Tunangan waktu itu Acaranya juga mewah Di hotel Wah gede-gedean Sebelum Apa namanya Sebelum kita tahu Dan dibuka ke publik Kalau si Vicky Prasetyo ini adalah Waktu itu diduga Eh ini Apa Dilaporin karena penipuan Yes Dan cukup aneh juga Ini kemunculan Vicky Prasetyo yang tiba-tiba Pada saat diwawancara sama Si Neng Saskia Gotik Ini langsung melontarkan Kata-kata yang katanya Kayaknya teh Kayak lagi tunuh Gitu ngomongnya teh Jadi ngelantur Ngelantur betul 29 my age Actually aku masih mengharapkan Apresiasi Karena kita semua masih Apa namanya Berada dalam konspirasi Kemakmuran yang kita pilih Nah kan Gitu Kalau gak ngobat Apalagi tuh Vicky Prasetyo Kalau gitu Sabu-sabu anda Pasti Itu Cuman gak lama dari Apa namanya Gak lama dari Kemunculannya Vicky Prasetyo Yang fenomenal ini Dengan kata-katanya tadi Terus muncul di infotainment 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 Ini bisa bikin acara mewah Besar-besaran kayak gini Tapi Dia Menipu uang saya Rame tuh Banyak yang laporin Rame betul Waktu itu penipuan yang dilakukan Vicky Prasetyo adalah Apa namanya Melakukan penipuan Merchandise BTS Engga Lightstick Oh bukan ya Lain Bukan BTS Apa terus NCT NCT Lightstick juga tuh Yang hijau Ijau terang Betul Kita cukupkan sampai situ Untuk Korea-Koreanya Karena ini bakal lebih bahaya Dari Bazar RP Betul Kita balik lagi ke Vicky Prasetyo Jadi waktu itu Muncul lah Ada dugaan penipuan usaha Ada dugaan penipuan mebel Dan lain-lain Sampai akhirnya Si Neng Niki Zaskia Zaskia Gotik Zaskia Gotik Memutuskan untuk Membatalkan Pertunangannya Yes Putus ah udah Udah Dan sempat di penjara kan Iya gitu Iya ya Vicky Prasetyo Beres dari situ Karena banyak yang Lapor penipuan Langsung di penjara Bebas dari penjara Tidak henti-hentinya Langsung membuat drama Kemudian Tahun 2018 Kalau tidak salah Betul Tahun 2018 Dia Dikabarkan dekat Dengan Angel Elga Tiba-tiba Tiba-tiba Angel Elga Yang Kalau misalkan Sobat PR tahu Vicky Prasetyo Melamar Angel Elga Dengan heroik Betul Dengan melompat Dari Helicopter Iya betul Helicopter Helicopter betul Terima kasih sudah membenarkan Sama-sama Gitu ya Jadi ada Apa namanya Disitulah kembali berulah Bukan berulah Lewat kata-kata Iya Dengan kekuatan cinta Ultrasonic Dan ultraviolet Bukan Dari Sinaran Ultraspeng Yang membuat Getaran Cranberries Cinta kita Cranberries Betul Dan Ini Apalagi Kalau bukan Settingan Masa iya Angel Elga Bisa milih Vicky Prasetyo Yang bodoh Iya Kayak Downgrade Sebelumnya kan Raja Dangdut Betul Iya kan Raja Dangdut Dengan Pesona Karisma Dan juga Intelektualitasnya Berikutnya Raja Singa Ada Apa namanya Kenapa Bagus Ada apa namanya Masuk akal gak menurut Sobat PR nih Kalau misalkan Cincin yang dipegang oleh Si Vicky Prasetyo Tiba-tiba Nyemplung ke Laut Iya kan Tiba-tiba nyemplung ke laut Tiba-tiba Tenang Aku akan menyelamatkan Tiba-tiba loncat Iya Apakah di kehidupan nyata Ada seperti itu Iya Mana diliput lagi kan Itu dia Ditonton Ditonton Ratingnya tinggi Kalau bukan dobrak rating Atau ini mah Sorry yang ini mah Kelihatan banget Settingannya ya Sama Angel Elga Cuman ya Seiring berjalannya waktu Ya ternyata hubungannya Masih tetap langgang Sampai akhirnya Cerai Si Vicky Prasetyo Bercerai Emang udah sampe nikah? Udah Udah nikah itu Nikah terus bercerai Waktu itu Lagi nongkrong di bober Dia dateng Si siapa? Angel Elga Sama Vicky Prasetyo Digerebek dengan Membawa Pak RT Betul Pak RT datang bawa polisi Aku diseret dari kamar mandi Tanpa handuk Tanpa baju Kata mereka Nenek sebelah mati Waktu mendengar Aku sambil nyanyi Karena suaraku Jantung si nenekku mat lagi Ceng 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 Cukup itu Cuplikan lagu Jambrut ya Misalkan yang gak tau ya Memang Besoknya mandi Gak pake nyanyi Hanya siul siul Biar badan tidak menggigil Besoknya mandi Tanpa pake nyanyi Itu ya Digerebok Terus akhirnya Apa-apaan ini Eh Kamu Gak gitu Si Apa namanya Si pintunya ditendang Ditendang Terus Terus Apa namanya Si Angelelganya Cuman keliatan Dari Lobang pintu Yang udah bolong tadi Dan gara-gara ini Gara-gara Vicky mendobrak pintu Dia dilaporkan Atas dugaan Perusakan rumah Betul Iya kan Padahal kan Harusnya gak didobrak gitu Diminta baik-baik Betul Diketrok Diketrok Harusnya Kan Takutnya Itu cuman Dugaan Betul Dan itu jadinya Merusak properti Orang lain Dan akhirnya Si Siapa namanya Si Mbak Angelnya Mbak Angelnya Ya itu Ngelaporin ya Karena memang Dugaan Bukan dugaan Karena merusak Properti orang lain Ke polisi Betul Dan Angelelganya Juga membantah Bahwa dia Ngeselin Kok Nah ini Ini faktanya adalah Si Vicky Prasetyo Sempat mengaku Jika dirinya Pernah melakukan pacaran settingan Dan ditawari bayaran Satu miliar Oh iya Ya cuman gak tau sama siapa Wow Iya kan Nah Dia juga mengaku Sempat menerima tawaran Jadi pacar settingan Dengan bayaran 250-400 juta Kalau gitu Kalau gitu disini Sobat PR Kalau butuh pacar settingan Samiliar Weh jeng orang Ma Teng naik Teng 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 Penting Ma Insya Allah Naik Kunci kurniawan Guusman Sikamah diskon 500 juta Weh Nyangges Orang Samiliar Setengah Maaf Sikurang Weh Tilu Weh lumayan Tilu Nahun Tilu Awewe Oh Benar Settingan Yang tiluan Lumayan Ya itu makan dulu Sekarang Vicky Prasetyo Sudah bertobat Masya Allah Jadi memang Ngerasanya ya kak Melihat sosok ibu Sosok ibu Teng 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 Bunda potret Betul Bagus Satu juta rupiah Untuk anda Ya dan Akhirnya sekarang Pengen Teng 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 Itu gak lucu ya Sorry ya Iya sorry Itu akhirnya Bertobat Karena memang Aduh Temeli Sehat Jadi memang Apa namanya Takutnya Ya ini kan si ibunya juga sempet Keseret Kebawa-bawa Sama Kasusnya dia Iya benar Kasian gitu ya Kasian Akhirnya bertobat Dan memilih untuk Jalan yang benar Yes Dan ini yang terakhir Ini yang paling bombastis Menjadi polusi Bagi mata kita Asli Ini yang sempet rame Kemaren Sosok Ada ibu yang sudah tidak muda lagi Yes Sampet muncul di infotainment Gara-gara persaturan dengan Mantan istri dari Virgon Inara Iya Inara Rusli Yang terus-terus Mengu Apa namanya Menguak Menguak Ke Ke Jelekan Kejelekan dari Inara Rusli Iya betul sekali Beres dari itu kan Ilang tuh Tiba-tiba muncul Dengan sebuah drama Yang mengujudkan warga net Asli Jadi ini ada Kasus Ibunda Virgon Yang namanya Bukan kasus Settingan Eva Manurung Dengan Michael Jordan Bukan Tapi Dengan Jordan Ali Jordan Ali Jadi ini Kemaren 2023 Bulan November Bulan ini ya Ibunya dari Virgon Ini dikabarkan Menjalin hubungan Dengan pria muda Bernama Jordan Ali Yang berprofesi Sebagai model aktor Sampai bintang iklan Yang mana kita Belum pernah liat Ada di iklan Apa dia Model apa Model apa Dan juga aktor Kalau aktor Di film mana Loba-loba Film najang orang Saber dulu Dua Tah Sesetik kayaknya Hah? Sesetik kayaknya Tapi kan seri 3 Betul 5 tah Tah 5 Mana Jordan Ali Karya-karyamu Nah karena memang Gak punya karya Jadinya Numpang Eksis sama Eva Manurung Itu tuh ya udah tulus tau Umurnya meskipun 23 tahun Tapi dia tuh tulus Mencintai Eva Manurung Itu mungkin sih Karena Mana harus liat Apa namanya Videonya Eva Manurung Yang umurnya sudah tua Tapi Ini ngerin aku Ini ngerin aku Kau mau abis ini Mau ninggalin aku ya Iya Kayak gitu Kayak gitu Gitu ya Jadi itulah Tadi perbedaan keduanya 23 tahun ya Ya 23 tahun Tapi memang Selalu Memeragakan kemesraan Kemesraan yang Eh kita beda 23 tahun Masih bisa tetep Mesra loh Iya Saling mencium pipi Gitu Saling dipangku-pangku Yang satu nyanyi Yang satu juga ikut nyanyi Yang ceweknya nyanyi buat cowoknya Yang cowoknya mau nyanyi buat Cengnya Dan ini Tapi Tenggung-tenggungin Saya emosi Lihat Gini sirik nih Kalau jomblo-jomblo Kayak Guzman Sigi Itu gak bisa Asli Saya juga pengen Sama nenek-nenek Kayak gitu Ini nih Aik udah kejandas ya Di Solo Itu ya Tapi ini Aduh Namanya Ya namanya Malang Tak bisa ditolak Ini hubungan Dari Eva Madurung Dan juga Adam Jordan Ali Ini harus Membentur Eh salah ngomong Ya Jordan Ali Ini harus Membentur Restu Dari Virgon Dari Virgon Aduh ini namanya Melawan restu nih Biasanya kan anak ya Yang melawan restu orang tua Ini orang tua Yang melawan restu dari anak ya Karena Virgon ini Juga Malu kayaknya Iya lah Karena Masuk akal lah Virgon katanya Bilang Kalau Si Jordan Ali ini Disuruh cari wanita Yang seumuran dengannya Iya tuh Karena bisa jadi Virgonnya lebih tua Eh emang lebih tua Daripada Pasti ya tuh Pasti lebih tua Dan di Apa namanya Di Apa Di tidak Setuju Di setuju Sama Virgon Sama kakaknya Iya Anak-anaknya Kompak Maksudnya di umur Di umur Senja Agak mencurigakan Kalau misalkan Orang yang lebih muda Yang terpautnya jauh Jauh Ngedeketin gitu Apalagi tuh Kalau gak ngincar harta Dan Belum lagi ngeliat Kelakuannya di sosmed Ini mah kayak Memang Sengaja bikin konten Biar rame aja Sosmed Iya betul Kelihatan banget Ininya apa Actingnya Iya Kan namanya juga aktor Atau kan si Jordan Ali Aktor Tapi kita tidak tahu ya Hati-hati orang Tidak ada yang tahu Siapa tahu memang itu Cinta yang tulus Mudah-mudahan Yang keluar dari Lubuk hatinya Betul ya Dan memang Yang orang bayangin adalah Gimana Ini kalau misalkan Jadi menikah ya Gimana caranya Jordan Ali ini harus Mendekatkan diri Kepada Virgon Biasanya nih Kalau misalkan Gusman Cike Ketemu sama Janda anak satu Kalau masih kecil kan Enak Bawa hadiah Bawa boneka Kalau cewek Ini ada hadiah dari om Betul Kan gampang gitu Maksudnya pendekatan Ke yang masih Anak-anak Yang belum ngerti apa-apa Ini harus mendekati Seorang Virgon Gelek teman nih Iya betul Bang Virgon Jari depresi ikuti Nolong Cek bener tuh Cek Gitu kan Jadi bakal awkward gitu Jadi ya mudah-mudahan Ya kalau misalkan Memang berlanjut Ya Alhamdulillah Cuman ya kita mah Kita lihat nih Beberapa episode lagi Akan ada berita enggak Karena kan kita mah Selalu visioner man Betul Iya kan Kayak tau kemarin Dr. Corey Orangnya ngomong Bu dokter kan Jangan tarik Laporan Akhirnya ditarik Karena masih sayang Karena masih Sebetulnya ada beberapa Pertimbangan setelah Orang pikir-pikir lagi Mungkin karena Pertimbangan psikologis Anaknya Anak Iya Kasian kalau misalkan Nanti Kena bully Gara-gara Ayahnya adalah Seorang napi Gitu Oh bisa jadi Bisa jadi kayak gitu Karena memang itu kompleks Untuk urusan kayak gitu Cuman memang harusnya mah Demi kesehatan hubungan Dan mental Harusnya sih jangan dilanjutin Tapi kita tau apa sih Hubungan orang ya Kita sama Cooper Atau udah apa Atau lah Nggak update Dan lain-lain Ketawa-ketawa sendiri Padahal nggak ada yang lucu Nyeri hati pisan sih Biasanya te-aik sih Nanti nyeri hati Tapi nggak apa-apa Nggak saja Nggak saja Meskipun dibilang Kayak asik sendiri Nggak apa-apa Emang giting sih gue Gitu ya Jadi kalau misalkan Memang Disini Orang juga Sampai Sampai Sekarang tuh Masih kayak belum percaya Kalau misalkan ada Artis yang pacaran Yang bukan Sama yang bukan Artis-artis banget Gitu Jadi kelihatannya Ah iya mah settingan Iya mah settingan Gitu Sebenernya nggak ada ruginya Buat kita sih Mereka mau settingan Mau apa juga Yaudah sih Kita mah sebagai rakyat kecil Apa tuh Yang penting mah Jangan salah pilih Presiden Nanti Tapi itu penting Cawu menurut orang mah Apa? Kalau misalkan Tontonan kita Jadi kebanyakannya Kayak gitu Itu berpengaruh terhadap Apa namanya Tumbuh kenanganak Iya Iya bener Jadi Karena Terdidik dengan menonton Konten-konten seperti itu Jadinya ya Yang muncul adalah Konten-konten seperti itu lagi Betul Tetap awasi anak-anak anda Pembodohan itu Pembodohan Jangan sampai Lihat konten-konten Dari Eva Manurung Takutnya Takutnya terinspirasi Gitu ya Sobat PR Jadi buat Sobat PR Yang ada kritik dan saran Silahkan Di kolom komentar lagi Gak apa-apa Mau kenceng-kenceng juga Sok aja Saya mah Sok sini Komentar Udah Udah ya berarti Kita waktunya pamit nih Ini Gus Manciga harus ditenangin Harus dibawa ke psikoplog ya Jadi biar Psikolog Psikolog Sekalig banget Sobat PR Yang dengerin episode ini Eh nonton episode ini Dari awal sampai akhir Kritik, saran, masukan, dan lain-lain Kita terbuka Sok Sok Kan untuk kemajuan kita juga Untuk kemajuan dari program Gak apa-apa Kalau mau kasih saran Minggu depan Bawain ini dong Bawain ini dong Boleh Sok Langsung aja Minggu depan Horsnya ganti gitu juga Sekalian boleh Jangan Jangan Sekali lagi Mohon off Kalau ada salah kata Atau ada bercandaan yang kurang berkenan Kalau gitu Saya gunung kurunyawan Pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa